Intro Salam sejahtera semuanya, diharapkan anda berada dalam keadaan yang sihat, terima kasih kerana menonton video ini Saman salah laku seksual ke atas Anwar, rayuan Yusuf pada 7 April, itulah berita yang akan disampaikan dalam channel ini kali ini Makamah rayuan menetapkan 7 April untuk mendengar rayuan Muhammad Yusuf Rother untuk membatalkan beberapa perenggan dalam pernyataan pembelaan dan tuntutan balas Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap tuntutan salah laku seksual Perbicaraan itu adalah berhubung tindakan sibil bekas pembantu penyelidik tersebut terhadap Anwar Peguam Anwar, Nafrit Singh mengesahkan bahwa Makamah Rayuan telah menetapkan tarik pendengaran semasa pengurusan kes semalam Perbicaraan rayuan ditetapkan pada 7 April 2023 melalui Zoom kata peguam itu Rayuan Yusuf adalah terhadap keputusan Makamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 September lalu Yang menolak permohonan flantik untuk membatalkan perenggan tertentu dalam pernyataan pembelaan ahli parlimen tambun Anwar terhadap tindakan sibil itu Dalam kenyataan pembelaan Presiden PKR itu Anwar menolak dakwaan salah laku seksual tersebut sebagai palsu dan rekaan Yusuf memfailkan notis rayuan itu berikut dan tidak berpuas hati dengan keputusan bersuruh jaya kehakiman Dr. John Lee Kien Yang menolak permohonannya pada 9 September lepas Permohonan itu adalah berhubung saman dikemukakan Yusuf pada 14 Julai 2021 Mengenai dakwaan berlaku sarangan seksual terhadapnya di kediaman ahli politik tersebut 4 tahun lepas Anwar selaku defendant kemudian memfailkan saman balas terhadap saman dikemukakan Yusuf Dalam pernyataan tututannya, Yusuf mendakwa sarangan seksual itu berlaku pada 2 Oktober 2018 di kediaman Anwar di Segamut Apabila dia diminta oleh seti usaha sulit Anwar iaitu Syukri Saad untuk menyerahkan sendiri teks ucapan sempena sambutan ulang tahun ke-150 Mahatma Gandhi, anjuran pejabat pesuruh jaya tinggi India kepada defendant Yusuf yang meletak jawatan pada 24 Jun 2019 berkata Satu laporan polis telah dibuah terhadap Anwar pada 7 Disember 2019 Jabatan Peguam Negara kemudian mengeluarkan kenyataan bahwa tidak bukti yang mencukupi untuk mendakwa Anwar Lentip mendakwa, akibat kejadian itu dia dituduh berkomplot untuk menjatuh dan merosakkan karya politik defendant selain memberi impak kepada kesihatan mentalnya Karena mendapat kritikan dan kritikan daripada pemimpin yang menyokong Anwar serta orang awam Sekian saja perongsian berita kali ini, nantikan berita selanjutnya Terima kasih Terima kasih